Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam kawan-kawan semua malam ini saya mau coba breeding lagi nah kenapa sih banyak-banyak breeding ya memang saya senang breeding gitu mau dijual nggak ya enggak tahu juga soalnya ini juga enggak tahu hasilnya seperti apa ya ini kayak ini kemarin nih ini hasil anakan dari marble dan koi galaksi betinanya koi galaksi jantannya marble gitu yang enggak tahu juga hasilnya gimana kita lihat nanti kan nah mumpung masih apa namanya masih banyak cupang-cupang bagus saya mau besarkan siapa tahu nanti kalau ada yang bagus saya kawinkan lagi gitu makanya saya banyak setelah saya breeding kemarin tanggal 20 gitu ya saya mau breeding lagi karena memang cupangnya banyak indukannya seperti itu nah malam ini saya mau breeding Oh ya oke tadi ini saya sudah masukkan semuanya tadi ya tadi sore saya sudah masukkan jam 7 tadi ya saya sudah masukkan mereka pasang-pasangan gitu nah mudah-mudahan Oh mereka jodoh dan bertelur gitu Nah kenapa enggak saya enggak saya jodohkan dulu saya sudah jodohkan tadi seharian dengan menjejarkan toples ini satu sama lain seharian seharian itu nah harusnya mereka sudah jodoh gitu jadi ini langsung disatukan eh ya kita tunggu besok apakah bertelur atau tidak kita lihat besok kalau belum bertelur kita lihat besok lagi gitu nah ini jenisnya adalah black mamba atau apa ya punya black black nih warnanya hitam kita nah kemudian ini ada jodohnya half moon double tail super red oh tulisannya jelek nah itu jadi double tail super red warnanya merah terus double tail yang lain itu jantan dan betina tipe yang sama dan saya enggak silangkan dengan yang lain saya maunya ya ini saya mau dapat anak-anaknya seperti ini seperti indukannya gitu nah oke yang keempat itu halmun serit jadi serit jantannya serit betinanya halmun biasa tapi warnanya merah dan badannya hitam full seperti itu nah ini telur dan mereka dikejar-kejar tuh malah jantannya dikejar-kejar ini sudah dijodohkan juga gitu mudah-mudahan besok bertelur bismillah dan yang ini giant nah ini ada giant multi-color dan betinanya juga multi-color base-nya ini sepertinya orang tapi ada biru-birunya ini base-nya merah multi-color ini juga tadi sudah dijodohin mudah-mudahan besok bertelur melihat tuh full egg ya telur ya kemudian ini half moon koi nah ini nah itu bapaknya half moon koi ibunya juga half moon koi gitu jadi mudah-mudahan anaknya ya half moon koi karena dua-duanya half moon koi dan itu indukan betinanya sudah penuh dengan telur jadi kalau nggak dikawinin sayang nanti dibuang-buang telurnya baiklah mudahan besok selesai bertelur kita nggak mau ganggu silangin dulu malam ini kemudian disini ada lagi Nemo orange saya sih asal sebut aja ya ini Nemo warnanya orange nah ini jantannya bagus kan itu juga betinanya Nemo orange nah saya nggak mau silangin dulu biarin aja biar dapat anaknya Nemo orange mudah-mudahan bismillah kemudian ini ada Hellboy Red Hellboy Red ya ini ini Hellboy gitu ya kelihatan sih kayaknya badannya lebih kecil lebih kecil jantannya ya tapi ini bukan karena kecil karena yang yang jantan itu saya rawat di toples kecil yang betina saya rawat di toples besar jadi dia gemuk gitu nah itu tetap kalah gitu si betinanya kalah dan ini keren nah betinanya juga Hellboy nah kata orang sih ini Hellboy klasik karena warnanya hitam dan merah gitu kenapa saya nggak nggak silangin ya karena saya maunya ya ini nanti kalau mau disilang silangin ya nantilah kena silangin gitu nah jadi besok kita tunggu apakah ini berhasil 8 pasang ini karena saya terlalu GR karena kemarin itu 7 pasang di sini ini itu berhasil semua dan bertelur semua dan semua telurnya banyak saya juga heran gitu ini mereka juga yang betinanya juga yang 8 ini betinanya telurnya banyak sekali jadi harus dikawinin gitu nah mudah-mudahan besok berhasil bismillah kalau berhasil nanti pokoknya besok saya update lagi deh hasilnya gitu ya ya saya update lagi hasilnya terus besok juga saya juga mau posting ini saya kasih lihat nih yang saya udah bisa pisahin ini hasil dari perkawinan antara koi galaksi dan Marble nah ini kayaknya ngikut bapaknya ini ke Marble ini ngikut ibunya koi galaksi tapi ini jantan nah ini saya nggak tahu nih antara koi galaksi atau Marble ini juga ada warna hitam terus ya banyak lah gitu jadi ditunggu aja saya akan update terus karena saya keracunan cupang ya mudah-mudahan kawan-kawan terhibur jangan lupa like subscribe channel saya supaya saya terus bikin konten mengenai cupang dari awal hobi ini gitu oke sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih